Intro Assalamualaikum Wr. Wb Get News kembali hadir menemani Anda pemirsa langsung dari Taman Udayana Mataram tentunya akan menyediakan kembali informasi terlengkap dan inspiratif kali ini bersama saya, Korea Tuna Fiza Anda kembali menyaksikan Get News Pemirsa kita awali dengan informasi pertama informasi pertama ini datang dari peristiwa erupsi Gunung Agung yang ada di Karangasem, Bali, pemirsa memang status Gunung Agung di level awas tidak saja berdampak pada peningkatan jumlah pengungsi yang masuk ke Pulau Lombok nah dampak lain yang dirasakan warga Lombok khususnya nah ini mengenai salak Karangasem yang dikenal sebagai salak Bali di sejumlah pasar tradisional di Mataram kini menjadi langka Gunung Agung di Bali sejauh ini sudah ditetapkan statusnya di level awas orange artinya kondisi Gunung Agung kini semakin berbahaya untuk didekati dinaikannya status Gunung Agung tidak hanya berdampak pada banyaknya warga Bali yang mengungsi ke Lombok status awas Gunung Agung juga berdampak ke sektor perekonomian erupsi yang terjadi di Kabupaten Karangasem, Bali menyebabkan buah-buahan khususnya salak Bali mulai langka di pasar tradisional di Lombok sejumlah pedagang buah di pasar Mandalika mengaku biasanya mendapat kiriman salak Bali hingga 4 ton per hari namun sepekan terakhir menurun drastis terlebih sejak erupsi Gunung Agung diumumkan bahkan beberapa hari ini salak Bali sudah tidak terlihat lagi di pasar tradisional di Mataram langkanya salak Bali di Mataram disebabkan karena petani salak di Karangasem masih mengungsi petani salak di Karangasem harus mengungsi sehingga tidak dapat memanen buah salaknya informasi selanjutnya pemirsa kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat menempuh langkah antisipasi terhadap kemungkinan beredalnya pil PCC di Lombok dan Sumbawa nah Polda NTB menerjunkan dua tim pelacak untuk menyelidiki keberadaan pil PCC di wilayah NTB upaya Polda NTB mengendus kehadiran pil PCC di Nusa Tenggara Barat sudah dilakukan dengan mendadangi sejumlah apotek di Mataram tim petugas gabungan detres narkoba Polda NTB bekerjasama dengan Balai POM Mataram justru tidak menemukan pil yang dimaksud dalam penelusurannya tim gabungan tidak menemukan jejak peredaran obat PCC di sejumlah apotek yang menyedarkan pil ini tidak berhenti sampai di sana Polda NTB kini menurunkan tim pelacak dari detres narkoba Polda NTB untuk mengendus keberadaan pil PCC perihal tim pelacak yang ditugaskan menelusuri jejak pil PCC ini diungkapkan ke subdit 2 detres narkoba Polda NTB Ikomang Satra belum lama ini PCC yang memang sekarang sedang maraknya kami sudah menurunkan dua tim yaitu untuk melakukan penyelidikan tapi sampai saat ini belum mendapatkan informasi nanti kalau ada informasi nanti kita akan sampaikan tim gabungan Polda NTB sejauh ini masih melakukan pengawasan intensif guna mencegah peredaran obat berbahaya jenis G ini dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, GAT TV Pemirsa Anda masih bersama kami dalam GAT News dan kita beralih ke informasi dari Pulau Sumbawa ini dari daerah Dompu Pemirsa yang masih mengalami kekeringan iya banyak 26 desa dan kelurahan di 7 kecamatan di Kabupaten Dompu mengalami krisis air bersih dan untuk mengatasi kekurangan air bersih tersebut warga terpaksa harus membeli air data yang dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dompu 16.000 warga di 26 desa dan kelurahan mulai terdampak musim kemarau panjang kali ini 26 desa dan kelurahan yang terdampak kemarau panjang tersebar di Kejamatan Woja, Dompu Kota, Pajo, Kilo, Huu, Manggelawa, dan Pekat krisis air bersih bahkan sudah dirasakan warga dalam dua pekan terakhir namun warga tidak melihat tanda-tanda pemerintah daerah mengambil langkah mengatasi dampak krisis air bersih ini warga berharap pemerintah daerah segera muncurkan dana tanggap darurat untuk mengatasi kesulitan air bersih yang dialami warga Kepala Badan Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Dompu, Imran, mengaku pihaknya tengah berkoordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi untuk melaporkan warga terdampak krisis air bersih namun dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah BPKAD Kabupaten Dompu berupaya mengalokasikan anggaran melalui anggaran perubahan 2017 Oktober mendatang sementara ini krisis air bersih di Kabupaten Dompu diatasi melalui dana sosial PT Bank NTB Dana Corporate Social Responsibility Bank NTB Kabupaten Dompu ini diharapkan mampu meringankan masalah warga yang mengalami krisis air bersih di beberapa desa Pimpinan Bank NTB Kabupaten Dompu Syarifuddin mengaku bantuan yang diberikan untuk mengatasi krisis air bersih di Dompu tidak mampu mengatasi seluruh warga yang terdampak Bantuan air bersih ini sebagai bentuk kepedulian Bank NTB terhadap masyarakat yang membutuhkan air bersih Bantuan ini bersumber dari Jangan HDSM dan PT Bank NTB Dari Dompu, Yusuf Tenggara Barat, Ngomata Juit, Ket TV Maraknya organisasi kemasyarakatan yang mengancam keutuhan NKRI akhir-akhir ini membuat PMII Mataram turun tangan Untuk mengantisipasi munculnya paham komunis dan radikalisme PMII Kota Mataram menggelar dialog kebangsaan yang menghadirkan mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Mataram khususnya Munculnya paham-paham komunis dan radikal di kalangan masyarakat bisa mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Beredarnya paham garis keras ini menjadi sorotan serius kalangan akademisi khususnya mahasiswa Isu yang berkembang di masyarakat tentang paham komunis dan radikalisme membuat pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMII Kota Mataram turun tangan Untuk mencegah meluasnya isu paham komunis di Mataram PMII Kota Mataram menggelar dialog kebangsaan meningkatkan peran mahasiswa menjadi gerda terdepan menangkal paham radikalisme PMII memang melihat secara karena kami kelembangan masih bersifat secara akademisnya Jadi kami melihat bahwa memang ya terlepas dari unsur politiknya memang apa namanya munculnya isu PKI ini sangat menjadi bumerang bagi kita generasi muda khususnya kita ini Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Amron Muhammad Amin mengatakan Mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam membela dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila Kita anak muda terutama generasi muda kita ada di mahasiswa PMII Kota Mataram Yang mungkin saja kita harapkan untuk memberikan ketenteraman, ketenangan Karena mereka dalam posisi pemiru dan perut untuk yang terjadi bagaimana sesungguhnya Muhammad Amin menegaskan paham komunis maupun radikal sangat berbahaya bagi kelasungan hidup beragama dan keutuhan ideologi bangsa Ia berharap seluruh elemen mahasiswa terus memperkuat dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat dan lingkungannya Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Luqmanul Hakim, GAT TV Terima kasih Anda masih bersama kami dalam GAT News Pemirsa dan kita akan lanjutkan dengan informasi berikut Video perkelahian dua orang gadis heboh dan menjadi viral di dunia maya Video perkelahian dua ruaya ini diduga pelajar sekolah menengah kejuruan di Lombok Tengah Aksi dua pelajar ini sangat disayangkan di kalangan para pendidik tentunya Dunia pendidikan di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tercorek oleh perilaku tidak terpuji dua pelajar SMK yang saling adu jotos Baku jotos dua pelajar sekolah kejuruan di Lombok Tengah ini terjadi karena salah paham setelah saling berebut pasangan atau pacat Salah satu dari mereka diidentifikasi berinisial LO diduga berasal dari sekolah menengah kejuruan di Peraya, Lombok Tengah Dalam video yang diunggah di media sosial ini, tampak keduanya saling adu jotos Perkelahian ini sempat membuat para netizen geget lantaran perkelahian dua remaja ini sengaja dibiarkan untuk ditonton Menyikapi perkelahian dua pelajar ini, Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah, Sumung, sangat menyayangkan kejadian tidak terpuji ini Pihak Dinas Pendidikan dalam waktu dekat berencana memanggil Kepala Sekolah Kejuruan dimaksud untuk melakukan klarifikasi perihal isi video tersebut Kepala Sekolah Kejadian itu kami berharap tidak turunan lain-lain ini Dan kami menghimpul kepada semua pihak untuk melakukan pembinaan pendampingan pemantuan kepada semua putra-putra kita Dua gadis di dalam video yang diduga pelajar SMK di Lombok Tengah ini adalah siswa drop out Menuju informasi terakhir pemirsa mungkin informasi yang saat ini bisa menginspirasi Anda ya yang sedang mencari pekerjaan tentunya Ya penjual nasi aking atau nasi sisa-sisa yang dikeringkan di terik matahari di dusun Kuang Utik Desa Rumbu Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur merup omset puluhan juta dalam satu bulannya Seperti apa kisahnya ini dia liputannya untuk Anda Usaha ini mungkin terlihat sederhana Namun siapa sangka usaha berbahan dasar nasi sisa ini justru mendatangkan keuntungan besar Abdurrahman melihat ada peluang usaha dengan keuntungan besar dari nasi sisa yang dibuang-buang masyarakat sekitar tempat tinggalnya Dari nasi sisa pria semampai ini mengumpulkannya lalu dikeringkan kemudian dijual hingga keluar pulau Lombok Keuntungan yang diperoleh luar biasa dalam sehari Abdurrahman mampu merup keuntungan 500 ribu rupiah per hari Jika dihitung-hitung dalam satu bulan Abdurrahman mampu mengantongi untung hingga 15 juta rupiah Ini kita dapatkan dari orang-orang masyarakat yang nyari Masyarakat yang nyari terus kita jadi pengumpulnya di sini Ini dijual kemana lagi Pak? Sebagian besar ke Bali saja Ada sih yang minta ke Jawa tapi mungkin cuma sekali dalam beberapa bulan tidak dikasih terkirman ke Bali saja Berapa penghasilannya dari ini? Penghasilannya kita bilang tidak tentu Kadang penghasilan sehari saja kan bisa dapat bersihnya sudah 500 sehari Abdurrahman mengaku permintaan nasi aking ini banyak diperoleh dari Bali Sesekali dijajakan ke Pulau Jawa Namun karena pertimbangan untung rugi Besahannya lebih lancar jika dipasarkan ke Pulau Bali Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Parat, Mutadun, GAT TV Nah pemirsa sampai di sini jumpa kita dalam GAT News edisi kali ini Jangan lupa untuk terus perbarui informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa juga untuk kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel di media sosial Facebook dan juga Youtube Mewakili seluruh kurian bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum Wr. Wb Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton